Terima kasih telah menonton! Ini sekarang mau ngapainnya? Nyuci Nyuci ya? Kita sambil ngobrol dikit boleh kali ya? Boleh lah Emang pembawaan ini belagu ya? Soalnya ada kabar-kabar kalo dulu nih lo sering diajakin ribut Bukan sering lagi, gue dari SMA waktu itu diajak senior gue Ribut, biasa, wanita, laki-laki ya kan? Waktu kuliah gue diajakin lagi sama senior gue lagi Sesimpel gue ngolongin dia waktu main bola kalo gak lagi main futsal Terus gue dipanggil ke tongkrongan Diajakin ribut? Iya Tapi lo ributin gak? Engga lah, kan gue takut Respect aja sama senior Tapi kalo di luar boleh lah Boleh ya? Tapi lo ini aslinya orangnya kayak gimana nih? Bisa lo deskripsikan gak? Gue? Gue biasa aja sih, kalem-kalem aja Tak kenal makata sayang ya? Lo asik sih gue santai, lo jahil gue bantai Ini berarti kalo lo orangnya asik pasti suka mencairkan suasana tongkrongan nih? Coba kasih kita jok setongkrongan lo dong Dikit-dikit lah Keplawak gue gak bisa kalo disuruh-suruh gini Bisa spontan Wuhuuu Masuk yuk Oke ini boleh masuk ke dalam kita acak-acak ya? Boleh dong Chris? Udah lama gak ketemu Eh? Baik cuy Wah ini toko sepeda nih Iya toko sepeda Eh mau cuci dong gue Cuci? Iya Mau di cuci ya? Boleh dong Gue udah ngemeniin dong ya Cuman ya Haris apa nih yang baru nih? Ada banyak lah Oke oke nih Lampu baru nih Boleh juga Bicara tentang lampu Ini gue denger-denger lo udah punya band udah lama ya? Hahaha Gak nyambung dong Tapi katanya gak punya album sampai sekarang Iya lagi Gue dari SMA punya band Selalu ngebawain Artic Monkey kalo nge-band Terus gue pisah, pecah, bikin band lagi sekarang sama temen-temen kampus gue Mainnya Artic Monkey lagi? Mainnya Artic Monkey lagi? Engga Engga ada beberapa band lain Udah ganti ya? Dangdut lah Ini siapa musisi idola lo yang bikin lo pengen jadi anak band? Like Starner lagi Oke banget Tapi lo tau gak sih sebenernya ada satu band dari Amerika yang jadi inspirasinya si Alex Starner nih Tau gak siapa? The Strokes yang? Iya Hahaha Gue juga suka The Strokes sebenernya gue Ini masih tentang musik Baru-baru ini ada isu tentang salah satu musisi lokal yang aksi panggungnya kurang pantas Pas lagi tampil live di salah satu festival musik beberapa waktu kebelakang Ini pasti udah kebayang siapa ya Ini bagaimana tanggapan lo soal ini Dan menurut lo yang lo juga suka musik dan hiburan Fanservice yang oke dan keren tuh kayak gimana sih? Kayaknya kalo fanservice Kayaknya ya seperti biasanya aja ya musisi-musisi Ngelayanin foto segala macem Kayaknya kalo sampe tahap si itu kayaknya Sebenernya gak apa-apa mungkin kalo fansnya terima Cuma kan ada beberapa orang yang gak terima kan Dengan bentuk-bentuk seperti itu ya Iya Ya namanya juga netizen Sambil gue nunggu cuci sepeda Mendingan ikut gue ngopi yuk Dimana? Oh ada tempat ngopi juga ya? Oke Mari kita kesana Sisip dulu ya Oke siap bang Cuciin yang bersih Aman Kita yang ikut ngopi yuk Oke ini sambil ngopi gue juga pengen nanya nih Selain suka sama musik Lo juga posting foto lagi main di alam Iya Apa yang bikin lo seneng dengan aktivitas ini? Di alam Kayaknya lo bisa ngerasain Gimana tenangnya dunia kali ya Wish Karena kan lo disitu Healing lah kalo kata anak-anak jaman sekarang Bahasanya mindfulness banget ya Hahaha Lo bisa ngeliat pemandangan Kalo bisa di gunung lo bisa ngeliat awan-awan Di pantai lo bisa ngeliat Laut Iya bener liat laut dan pasir ya Iya Mari mas Lain Sendung Kayak biasa aja Make it two deh Cek make it two Lo mau juga gak? Boleh ya Ice Americano Extra Shot Ice Americano Extra Shot Dua Biar Biar melek terus Biar chest Ya biar chest Kayak biasa ya tempatnya Nah Gue duduk depan lo boleh ya Boleh dong Sini dong Kita ngobrol ngobrol Baik 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 Asik ya Nah gue pengen tanya nih Apa tuh? Gimana ceritanya Lo mulai naik gunung Yang cukup serius gitu Gue mulai naik gunung Sebenernya gue gak suka banget naik gunung Karena pertama Lo capek udah pasti Iya kan Terus ada salah satu temen gue Namanya Bintang waktu itu anak pecinta alam Ngajak gue Untuk naik ke gunung Itu pertama gunung yang gue naikin Waktu SMA Gue cabut sekolah Naik gunung Batu Kapur Di Ciampa Daerah Bogor Sebutin dong 5 item yang paling esensial Yang selalu lo bawa Setiap trip ke alam Gue Yang pertama Udah pasti Gue ngebawa speaker Karena buat lo denger lagu Udah siapin playlist tuh Biasanya tuh Oke Yang kedua Gue biasanya bawa Supply Makanan manis Makanan asin Minuman manis Penemenangan Penopi-kopian ya Yoi Yang ketiga Lo siapin jaket udah pasti Oke Yang keempat testing Testing Butuh banget tuh Lo buat masak-masak Yang kelima Yang kelima udah pasti lo bawa center Buat malem Kompas Penerangan ya Tropong gak ya kan Kalo lo mau ngintip-ngintip Sama laser hijau tuh Lo laserin Bagus Horizon Tapi nih kabarnya lo itu Fobia banget sama uler Aduh iya lagi Kenapa bisa nih Gue geli lagi Jadi waktu gue SD Gue keragunan Gue pengen banget foto sama uler Gue pegang ulernya Ternyata itu bersisik banget Dan gue dari situ langsung lari Dan gue takut banget uler dari SD Sampai sekarang Oke ini kita sedikit bicara tentang Lo menjadi seorang penyiar Suka dukanya apa sih jadi penyiar Cok? Gue bener dulu kali ya Wah Cheers dulu dong Nah Amerikano nih Amerikano extra shot Wah Suka duka jadi penyiar Iya Wah Sukanya banyak banget lagi Lebih banyak sukanya ya Sukanya banyak banget Kayak gue dapet insight baru Dari orang-orang yang gue ketemu Bahkan itu artis Bahkan influencer Oke Banyak banget Gue dapet ilmu baru Lo kan di Cokkibershow Selalu bahas problematika anak muda Atau katakanlah Gen Z Apa sih masalah yang sering dihadapi Sama Gen Z? Ah banyak banget lagi Misalnya sesimpel Percintaan Percintaan Banyak banget tuh Anak-anak muda sekarang Kayak Lo sesimpel Pengen pacaran Tapi mikirin Zodiac Misalnya Gue Leo Terus Waduh kayaknya gak cocok lagi Sama Gemini Menurut gue Aduh Jalanin aja dulu Ya kan Gak tau nanti bakal ngapain aja Ini kalo masalah keuangan Anak muda jaman sekarang Yang lo tau itu kayak gimana sih Cokk? Duh Banyak banget ya Anak muda jaman sekarang Banyak masalah sama keuangan Karena mereka maunya Instant Dapet duit cepet gitu Ini masih nyambung soal pendapatan Dan gaya hidup Ini baru-baru ini ada debat di twitter Soal gaji rata-rata Fresh graduate Yang katanya gak cukup Untuk bertahan hidup Di Jakarta Nah apa pendapat lo Soal hal ini Dan coba dong Kasih tips Mengelola keuangan Supaya gak boros Dari seorang Coki Prakoso Cocok nih sama gue Kebetulan kan gue Bisnis banget orangnya Iya Kayaknya sekarang banyak orang Yang misalnya pendapatannya Let's say Kita anggap aja Misalnya sejuta Tapi pengeluarannya 5 juta Iya kan Makanya Kayaknya kita harus pintar-pintar banget Mengelola duit Apalagi sekarang Banyak orang yang bilang Generasi Sekarang kayaknya gak bisa punya rumah Hmm Itu jadi topik yang hangat ya Mahannya tuh Makanya kayaknya kalo sekarang Karena gue sempet mikir juga kayak gitu Kayaknya gue harus memilah Ketika gue dapet duit Misalnya dapet 1 juta Berarti seenggaknya 50% gue sampingin 50% Terserah deh tuh Eh Kita ngopi di luar aja yuk Let's go Enak bro Eh Cok Orang kan taunya lu tuh Penyiar dan MC Iya Tapi di luar itu lu punya expertise lain gak Yang belum banyak orang tau gitu Gue sejujurnya dulu Jadi videographer Di Prambors di kantor gue sekarang Oke Gue magang Selama 6 bulan Karena ngerjain tugas akhir Akhirnya gue ditarik deh Sama kantor gue Nah ada gak sih Direktur yang jadi favorit lo Boleh luar negeri atau dalam negeri? Indonesia gue Sejujurnya gue suka sama senior gue Yang gak lebih masasongko Angga lebih masasongko Gue selalu suka sama karirnya dia sih Gue tonton-tontonin semua Oke Selain pernah jadi videographer Lo biasa kerjain apaan lagi? Gue voice over juga Iya Oke Terus gue juga kadang suka Bikin-bikin konsep gitu sih Sama temen gue Entah acara Entah temen gue bikin Cafe Segala macem Tapi temen-temen gue selalu nanya gue deh Kira-kira Minta pendapat lo ya? Ini iya gak Cok? Ini bagus gak Cok? Pasti ke gue Padahal gue bukan expertise Apakah lo punya target lain ke depan dalam karir yang lo jalanin? Ya sebenernya karir gue masih panjang banget ya Apalagi menurut gue masih segini gitu kan Hmm Tapi gue seneng banget Kalau gue udah bisa ngebahagiain orang-orang sekitar gue Entah temen gue Entah keluarga gue Oke Pokoknya semua bahagia Entah dari hasil kerja gue Ya kan? Iya Menurut gue ini rasa super banget sih Ketika lo bisa ngebahagiain orang-orang Ini sebagai penutup nih Coba deskripsikan diri lo Dari huruf depan nama lo C-nya Iya Cokin nama orangnya Oke O-nya Orangnya ngehe Ya K-nya Kreatif kali ya Oke I-nya Ini rasanya super Boleh juga Dah Gue mau cabut Sepertinya gue kering kayaknya Sampai kering juga nih gue nya Oke thank you Cok Jangan Tuna Ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!